Ada seseorang yang bernama Thabit, tidak ada orang atau mungkin sedikit orang yang mengenal siapa itu Thabit. Kali ini anda akan dengar di khutbah Jumat ini siapa orang ini. Thabit rahimahullah, seorang yang sederhana di kota Kufa di Irak dan tidak terlalu dikenal pada saat itu. Tapi dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah SWT, orangnya miskin. Dia jalan di salah satu jalan di Kufa, dia lewati satu kebun apel. Kemudian ada apel yang jatuh dari kebun itu karena mateng jatuh di depan dia. Dia berpikir bahwasannya kebun apel ini, apel ini jatuh di jalan. Mungkin sudah halal buat saya, dia ambil sama dia, dia makan. Sementara dia mengunya dan sudah habis setengah apel itu, tiba-tiba dia berpikir, halalkah untuk saya ini? Bagaimana bisa saya tiba-tiba mengambil yang walaupun jatuh di jalan tanpa izin pemiliknya? Maka dia berhenti makan, sisa mulutnya dibuang, ada yang sudah tertelan, ada yang dibuang, ada yang masih tersisa, setengah di tangannya. Lalu dia segera dengan ketakutan masuk ke dalam kebun tersebut mencari. Dia temukan ada sebuah rumah gubuk, lalu dia berkata, apakah anda pemilik kebun ini? Dia mengatakan, bukan. Pemilik kebun ini jaraknya satu hari dari sini. Kata pemilik orang pejaga kebunnya, kenapa? Dia bilang, saya tadi mendapatkan apel jatuh di sini, kemudian saya makan setengahnya. Saya pikir karena jatuh di jalan, mungkin halal buat saya. Tapi tiba-tiba saya ketakutan sekali, takut Allah hisap dengan apel ini. Tolong anda halalkan. Kata pemilik kebunnya, atau penjaga kebun pun, karena dia bertakuh sama Allah, dia tidak langsung main halalin. Dia mengatakan, sungguh tidak ada di tangan saya wainan itu. Pemilik kebun ada satu hari dari sini. Kata Thabit Rahimahullah, demi Allah saya akan datang ke sana. Jalan sehari semalam jalan kaki, hanya untuk mencari kehalalan setengah apel yang sudah dia makan. Kena takutnya dihisap hari kiamat. Begitu dia datang ketemu sama pemilik kebun itu, kemudian pemilik kebun itu ditanya sama dia. Thabit bertanya, apakah anda pemilik kebun yang ada di sini dan di situ? Dia mengatakan, iya. Dia bilang, saya jauh-jauh datang sehari semalam perjalanan, karena kemarin kejadiannya begini. Saya temukan ada apel jatuh satu dari pohon anda di jalanan, lalu saya memakannya karena saya lapar. Kemudian, saya tiba-tiba ketakutan pada saya sudah makan setengah. Setengahnya sudah, ada sebagian saya makan, sebagian sudah saya buang, ini setengahnya tersisa. Walaupun sudah busuk, saya tetap bawa. Tolong halalkan. Orang tersebut melihat halal. Lalu kemudian dia mengatakan, pemilik kebunnya mengatakan, apakah kau jauh-jauh datang untuk itu? Dia bilang, iya. Kata pemilik kebunnya, saya akan halalkan sama kamu tapi dengan satu syarat. Kata Thabit, apa syaratnya? Kau harus nikahi anak saya. Kata pemilik kebun itu, kau harus nikahi anak perempuan saya. Tapi kau perlu tahu sebelum kau nikahi, anak saya itu tuli tidak bisa mendengar. Bisu tidak bisa ngomong. Buta tidak bisa melihat. Dan lumpuh tidak bisa bergerak. Kata Thabit, rahimahullah, dalam kisah ini, saya pun berpikir pada saat itu. Kalau memang untuk menghalalkan setengah apel yang saya makan dan saya lepas hisap hari kiamat dengan cara menikahi wanita yang buta, tuli, bisu, juga lumpuh ini, maka saya akan melakukannya. Maka kata Thabit, rahimahullah, orang itu tidak tunggu waktu, dia langsung panggil dua orang saksi, dia minta, dia mengatakan, saya nikahkan kau sama anak perempuan saya, fulana, binti fulana, lalu menikahlah dia. Kata Thabit, lalu saya disuruh masuk ke ruangan untuk bertemu dengan istri saya. Terjadi sesuatu yang unik, begitu saya masuk ke dalam kamar tersebut, kamar itu sangat indah dan bersih. Lalu saya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget istri, saya menjawab, Salam. Bukankah tadi dikatakan dia bisu? Kemudian saya mendekati dia, kemudian saya mengulurkan tangan saya, dia mengulurkan tangannya untuk menjama tangan saya. Bukankah tadi ayahnya mengatakan dia adalah orang yang lumpuh? Kemudian pada saat saya salam, dia menjawab, berarti dia mendengarnya, berarti dia bukan tuli. Lalu saya mengatakan, tadi waktu saya ditawarkan nikah sama ayahmu, dikatakan kau itu buta, kau itu tuli, kau itu bisu, kau itu lumpuh. Tapi kau bisa jawab dan dengar salam saya. Kau jama tangan saya. Bagaimana penjelasannya? Kata perempuan tersebut, benar perkataan ayah saya. Mata saya memang buta kerana selama ini saya belum pernah melihat sesuatu yang haram. Saya buta dari yang haram. Teringat saya tuli dari sesuatu yang haram kerana sampai detik ini belum pernah teringat saya dengar yang haram. Lisan saya bisu dari sesuatu yang haram kerana tidak pernah saya ucapkan kecuali yang halal atau yang boleh saja. Dan tubuh saya tidak pernah tersentuh kecuali yang halal. Dan ayahku memilihmu sebagai suamiku kerana kau telah takut kepada Allah dan meninggalkan yang haram. Apa yang ternyata teman-teman? Kata Thabit, saya pada saat membuka tirai penutup wajah perempuan tersebut, saya temukan perempuan itu orang yang paling cantik. Orang yang paling saliha. Bahkan menghafal kitab Allah. Dan subhanallah, dari keberkahan pernikahan-pernikahan yang meninggalkan yang haram itu, lahir seorang ulamak muslimin, Abu Hanifa rahimahullah. Salah satu ulamak dari empat madhab yang hampir seluruh Eropa, Turki, bahkan India dan Pakistan menggunakan madhabnya. Lahir dari seorang Thabit, masyarakat biasa yang meninggalkan sepotong apel yang haram.